dimanapun anda berada baik yang ada di kota Jombang maupun yang ada di luar kota Jombang nah susah aja kita ngobrol-ngobrol lagi bersuara lagi ya bercicau lagi di TRM3 dan kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol bareng gak ini salah satu anggota di PRD ya yang ada di Jakarta nah kali kita mau mendengarkan suara anak muda jadi nggak hanya perempuan, anak laki, orang tua, tanya anak muda juga perlu digengarkan suaranya nah malam hari ini tidak ada mas Fahmi Izam ya Fahmi Izam Fahmi Izam panggil Fahmi Izam aku ingatnya karena banyak berarti lagi ya mas Fahmi ya mas Fahmi dari warung anak Jombang sebenarnya secara detil aku sendiri masih belum tahu jalan juga ya orang anak Jombang pastinya konsen pada isu anak ya kalau tidak ada yang namanya gimana kabarnya Fahmi malah hari ini? Alhamdulillah baik sekali sehat ya sehat rasu-susun terus ya ya makanya ya malah hari ini tadi segitu terlambat karena Fahmi ada acara yang terjadi ya nah kali ini tema yang di atas ya jadi tentang suarakan HKSN apalagi itu HKSN hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja sekarang juga jadi agak-agak mersah ya nah sudah ada salahnya di awal minta kita ini kita coba tanya-tanya dulu ke mas Fahmi kira-kira forum anak Jombang ini siapa diberikan? siapa yang diberikan? kemudian apa sih yang menjadi pilihan dari ini? di sini secara singkat Oleh Fahmi? baik, untuk forum anak Jombang ini itu kita itu sudah berdiri sejak tahun 2010 2010? berarti lumayan? lumayan sudah lama? lumayan sudah lama 14 tahun ya? ya 14 tahun disitu kami itu langsung di bawah nangan dinas PPK PPTA Kabupaten Surna sekarang sudah ada UPTD PPTA berkolaborasi dengan dinas PPKPN juga ini perlindungan perempuan dan anak ya? iya betul sekali terlalu panjang ya iya itu kami kalau mas suaminya sekarang nih masih sekolah? iya saya masih kelas 12 SMK 12 berarti kelas berapa ini? kelas 3 SMK 3 SMK berarti mulai masuk ke forum anak? saya itu forum anak dari kelas 8 SMK kelas 2 SMK 2 SMK boleh belajar tentang forum anaknya? baik, untuk forum anak sendiri itu kita memiliki tujuan itu menyuarakan suara-suara anak kepada seluruh teknologi Kabupaten Jumbang kita setiap bulan harus lebih tepatnya di musyawarat dengan pembangunan Kabupaten Jumbang kita selalu menyuarakan suara-suara anak suara yang seperti apa ini? suara-suara anak suara-suara anak yang seperti apa? suara-suara anak yang seperti apa? sekarang sangat bisa dilihat dari Kabupaten Jumbang itu salah satunya ada taman bermain gratis di alam-alam Kabupaten Jumbang di playground jadi disitu salah satu saran dari teman-teman forum anak waktu sekedar bali kita meminta tempat bermain yang inklusif grahasis dan yang pastinya aman seperti itu nah, di forum anak Jumbang sendiri itu dari tahun 2010 dulunya kita mempunyai apa? Dewan Perwetulah Anak oh, ada aja ya? iya, ada Dewan Perwetulah Anak betul sekali kamu mau nyanyi DPR ya? hahaha kami teman-teman itu sering sekali berkanda kayak kurut anak Jumbang itu DPR-nya anak DPR-nya anak disitu kami sering sekali berkegiatan bareng sama anak-anak juga buat Jumbang salah satunya Jambore Anak yang kemarin juga ada gunungan SLV ada gunungan lapas seperti itu jadi kita itu enggak hanya berkesimpung dengan teman-teman anak-anak yang ada di Jumbang saja kita juga berkesimpung dengan forum anak lain disitu kita bertukar pikiran di forum anak-anaknya masnya? salah satunya forum anak lamonan oh, di telepaten kan juga ada? di dalam kan juga ada? forum anak itu tingkatannya sampai nasional jadi semuanya di inisiasi sama itu tadi ya? ETA ya? iya apa namanya? apa namanya? dinasih penyelitian perempuan anak betul sekali jadi kita juga bergiatannya itu dengan teman-teman yang mohon maaf jadi kita pasti salah satunya yaitu anak-anak yang berdampingan dengan hukum jadi kita itu juga memandang sebelah mata teman-teman dari anak berdampingan hukum salah satunya yaitu kita setiap bergiatan di Jumbang lakas kita itu juga mengadakan pengumpulan suara anak jadi kita siap anak-anak yang ada di lapas itu selalu kita tanyain kayak gimana sih menurut kamu Jumbang itu? apa sih saran kamu untuk Jumbang kedepannya? dan lain-lain seperti itu saya tidak tanya-tanya gini saya tidak di lapas pasti jawab nah ini yang juga penasaran siapa saja yang bisa masuk ke forum anak mungkin juga para remaja di Kabupaten Jumbang karena sekarang Mas Habi tapi nggak tahu jadi caranya apakah itu gitu nih langsung sama Dina sama pemerintah Kabupaten Jumbang apakah bisa misalnya mengajukan diri menjadi volunteer menjadi pengurus gimana itu Mas Habi untuk anggota forum anak sendiri kita kan istilahnya sudah ada forum anak jadi kita itu yang ada di organisasi tersebut itu anak-anak rumah mulai dari under 17 tahun jadi lebih tempatnya buat teman-teman itu bisa saya sarankan mulai ikut korunan aja dari salah satu SMP kita nanti habis ini 1 bulan September bulan ini kalau kita lagi apa namun mungkin bulan akhir-akhir tanggal akhir bulan atau antara bulan depan awal tanggal awal nah disitu nanti kita sudah meng-share open recruitment disitu nanti bisa dicek IG-nya forum anak jombang anak jombang disitu nanti bakal ada informasi seputar open recruitment dari forum anak jombang sendiri kita juga berkolaborasi dengan OSIS di SMP SMA Kabupaten Jombang disitu nanti bakal ada delegasi 2 anak kawak cewek ataupun persekolah persekolah berarti yang bisa ikut itu anak-anak yang sekarang beli di bangku SMP sama SMA iya betul sekali yang SD sabar beli ya d jangan jangan apa namanya sejauh ini kita pindahui apa sih kegiatan-kegiatan yang sedia dilakukan oleh forum anak terutama di Kabupaten Jombang selain tadi ya playground kita bergiat pergiatan di Kabupaten Jombang itu banyak sekali jadi kita sudah ada calendar program kerja itu nanti di sana mulai setiap bulan insyaallah bakal tetap ada selalu ada selalu ada kegiatan salah satu contoh kegiatan yang yang saya nyaman itu kegiatan bersama anak-anak itu seperti contoh kemarin itu ada kegiatan bermain dolanan bareng anak jombang di anak-anak lalu jadi kita bermain tradisional jadi di forum anak jombang ini kita mengatakan tema kebudayaan jadi kita di sana ada bermain mayang bermain permainan tradisional dan kita juga bermain salah satunya yaitu ini lomba-lomba yang ada di tradisional lomba-lomba contohnya makan truku jadi kita bergiatanya gitu bulan agustus ini terus salah satu di tanya forman kejomboran ada namanya Begita Ajin Begita Ajin Begita Ajin Begita Ajin Begita Ajin alur di apa namanya masih agung mulai dari minggu kejua puasa hingga 1 minggu lebar jadi beberapa kegiatan dari koronan buat teman-teman yang selama ibu tahu boleh mencari tahu informasinya di F anak jombak boleh mulai di kuyuh ada kegiatan apa saja bisa kegiatan atau memang masih cukup khususianya bisa dilihat dulu ya masih bisa sambil dilajari jangan menggunakan panggil mbak ini tempat kita hari ini tentang HKSR hak kesehatan seksual dan reproduksi aku dengar mas waki terlaku perwakilan dari koronan kemudian kita sempat ketemu di koron alian si kursi bersama teman-teman yang lain kira-kira apa sih HKSR buat teman-teman yang bisa disekat secara singkat dan bisa dipaham apa itu HKSR untuk secara singkatnya bu HKSR itu hak kesetan seksual reproduksi jadi segala hak tentang seksual yang kita dapatkan gitu contohnya yaitu informasi seputar IMS IMS itu seperti infeksi menular seksual disitu kan mohon maaf kita punya tetangga yang mendari kenakan ke sisi disitu beliau berkata bahwa anak-anak termajan ini sudah banyak teman IT di Jombang di Jombang kita tanya kamar suatu adit padernya padernya yang lakukan adit betul sekali jadi menurut saya itu apalagi kita jombang yang dikatakan seperti jombang kata santri tanya mas ternyata ternyata banyak sekali anak remaja di Jombang itu yang bersangkut dengan seksual salah satunya kekater itu mendapatkan informasi tentang apa itu sepertinya di puskes kebunet yang jombang sekarang ada program yang posyandu remaja di posyandu remaja itu sendiri kita bisa berkaitan bareng dengan teman-teman mengahas tentang seputar seksual kan sekarang juga di jombang itu kita membahas seksual masih tabu jadi menurut saya itu memang harus banget buat kita selahakan bahwa pendidikan seksual itu sangat penting tapi bukan mengajarkan tentang kegiatan seksual lebih kependidikan secara menjaga kegiatan terproduksi seperti itu kayaknya lebih banyak mereka tabu ketika membiarakat betul tapi juga tidak melakukan benar-benar menurut itu masih ada kegiatan kegiatan seperti itu sekarang mereka banyak sekali yang masih masih sejarah remaja ya SMP SMA sejarah banyak juga mereka belum paham apa dampak dari mereka melakukan hubungan seksual kemudian apa namanya teranggita tidak ada UMS dan menyakitmen menyuar sesuai yang bisa dikeluarkan teranggita teranggita yang teranggita teman-teman di perwajilan anak tapi lebih terpajar koron anak teranggit 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 penghidup kira-kira persoal apa yang dihadapi teranggit teranggit untuk terkena ke SR sendiri sebagai anak lebih tepatnya pasti semua teman-teman juga paham kasus-kasus yang ada di jombang ini lalu dengan seksual yaitu kegiatan seksual di lernikah disitu banyak sekali anak-anak jombang salah satunya yang saya tahu dan saya mirip sekali teman saya sendiri teman saya SD lama gak ketemu waktu ketemu kita ada gedongan oh sayang adik itu bukan keselesaiannya betul sekali tidak ada keren yang keselesaian ya jajahnya masih di pergaulan bergaulan yang seperti yang barusan hari ini banget saya lihat berita di instagram warga jombang disitu ada sepasang cowok dan cewek bergeseran di alun-alun oh iya aku juga lihat kelas kelas kegual apa apa aku juga faham apa aku tahu di alun-alun apa yang menarik oh baru kita baru tahu oh betul sekali menurut saya moralitas kemajaan yang seperti itu menurut saya sangat buruk sekali sudah menurut sekali karena apa itu sedar tahu di tempat umum banyak anak kesil itu perlu ditindak tapi kalau menurut pasang di sini misalnya ada jajan seperti itu kita lihat banyak ya di tempat sesata bahkan sekarang sudah di tempat umum atau di tempat makan kadang ada atau di tempat kuget yang mungkin kita kok berarti ya kalau dulu masih semuanya makanya itu berlawanan dengan kata tabu yang dibilang mas wakini jadi tabu untuk membicarakan itu benar-benar edukasi HKSR mereka menganggap itu tabu tapi ketika melakukan mereka tidak tabu kalau dari kata tabu apakah itu dari kesalahan remaja apakah sebenarnya keadaan dari orang tua dari lingkungan dari sekolah yang itu juga penganggap ya yang seringnya mereka juga ikut mengalasikan karena mereka masih di bawah umur kira-kira apakah Mada Jesus yang bersalah atau ada fakta-fakta lain iya betul kalau untuk perspektif saya sendiri menurut saya itu tidak bisa dikatakan murni salah kemajar dan tidak bisa dikatakan murni salah dari tenaga pendidik maupun orang tua jadi itu jadi menurut saya itu anak yang sudah silahnya sudah berendam dewasa pasti mereka sudah penasaran dengan apa sih itu ngapain sih kayak seks itu apa sih jadi menurut saya itu ketika anak sudah melalui pos dijenjang posisi seperti itu rasa penasaran yang tinggi itu harus kita belokkan ke jalan yang benar gitu belokkan ya kita belokkan ke jalan yang benar yang awalnya belok kiri kita lususkan nah jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu itu pasti yang pertama rasa penasaran anak mereka itu pasti penasaran ganti gimana itu ngapain ketika anak sudah bertanya seperti kayak bu seks itu apa ini itu apa itu itu apa itu menurut saya itu kita sebagai orang tua itu menurut saya saya sangat terakhir terakhir akhirnya mereka menurut saya tahu dari selain itu juga selain itu juga dari segi berpacaran itu juga sangat presis sekali meskipun meskipun saya itu tidak menormalisasi pacaran tapi ketika anak dikasih tahu tidak boleh berpacaran saya yakin tidak ada yang apa namanya menurut saya yakin tidak ada yang menurut betul jadi kalau sudah jadi kalau sudah berpacaran juga sudah memkhususkan untuk berpacaran saya juga harus merasa bahwa saya punya tahun juga saya harus menjaga kita itu di ini dirawat bukan dirusak jadi menurut saya itu ketika anak sudah memiliki berpacaran kita mimpi dari teman-teman dari ibu-ibu sebagai orang tua lebih harus mewaspadai lagi jangan melarang tetapi kalau bisa dilarang nah tetapi kalau anak benar-benar kekang terus mereka bakal nanti pinta itu bahwa karena saya juga sendiri gitu kan beberapa anak itu semua itu menurut dalam tanda kutip menurut dalam tanda kutip jadi jangan kalau menurut ya kan ada beberapa anak yang ketika mereka berpacaran itu mereka itu juga berusaha itu terkirgit contoh pacarku pinter jadi kita juga harus ini lah istilahnya seperti itu jadi jika ada kegiatan positif seperti contohnya berpacaran tapi mereka itu pacarnya dalam tanda kutipis seperti belajar bareng tapi tidak yang disuki sepul ya jadi tidak menimbulkan dampak yang nekati meskipun banyak mudorotnya kita alangkah baiknya itu sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai orang yang lebih tua itu harus lebih mengasih jalan lurus ada beberapa orang yang memang tidak memperbolehkan anak yang berpacaran itu menurut saya sudah benar tetapi ketika anak sudah dekatkan tidak boleh pacaran mereka akan berpacaran di luar di luar rumah atau iya apa istilahnya backstreet itu bakal lebih bayar lagi tapi menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya orang tua tidak harus membatasi atau melarang tapi yang terpenting orang tua memberikan informasi batasan-batasan jadi ketika pacaranmu sudah mulai pacaranmu sudah mulai pacaranmu sudah mulai minta cuman minta ini nah itu itu sudah menjadi red flag atau tanda ya yang harus kamu harus mulai ibu jauh atau say no kalau bangsa yang lainnya itu tadi pas kamu sudah ngomong ya tentang kenapa sih tim-tim tali para remaja itu tahu ya mulai tidak hanya terkadang tahu mulai memahami apa sih dampaknya ketika mereka tidak tahu tentang HKRL nah kalau sejauh ini ya dari mas Pakmi melihatnya sebaiknya atau tantangan apa sih yang paling bisa dihadapi oleh remaja kaki untuk bisa mereka mau mau apa ya tertarik untuk mengikuti edukasi atau sosialisasi untuk HKRL apa sih yang jadi tantangan pastinya kalau mana juga memberikan sosialisasi ke HKRL betul sekali jadi menurut saya tantangan yang seringkali kita dapat di lapangan itu menurut anak-anak itu sedikit kurang sekali menurut teman-teman buat memaham belajar bareng tentang HKRL karena kan banyak sekali anak-anak lebih lebih memilih daripada saya seperti itu mending saya main seperti itu nah ketika kita membuat suatu sosialisasi itu juga kadang itu kita dibenturkan dengan kita buat masyarakat sekitar jadi kita berbicara tentang apa namanya HKSR mereka itu beranggapan bahwa saya dengan teman-teman itu apa namanya mengadakan tentang kejahatan seksual itu sangat salah sekali badan saya itu dengan teman-teman itu bermaksud untuk mengedukasi tentang hak kejahatan seksual terproduksi haknya mereka sendiri seperti itu seringkali saya mendapatkan tentang seperti itu pernah gak ada kasus yang kemudian orang tuanya marah-marah atau tiba-tiba pas ada forum atau training atau socialisasi tiba-tiba ada yang apa namanya menegur itu ada gak kalau dari kita sendiri itu kita tuh saling mengingatkan masalahnya ini kita berbicara di depan anak nah bagaimana dengan kita berbicara dengan di depan anak membahas tentang HKSR itu menggunakan bahasa yang anak juga itu seringkali seperti kayak ketika saya ngomong kebablasan itu teman-teman lalu mengingatkan gitu selain itu juga ada beberapa itu yang kayak malah membahasnya itu mas nyampusin bahas ini seperti itu mereka malah bertanya kenapa kok membahas seperti ini kenapa kok aku datang disini itu malah dikatakan hal-hal yang seperti ini jadi ada beberapa anak-anak itu yang mungkin antusiasa tapi orang bisa memahami apa kekerasan seksual padahal bagi teman-teman yang tewek-tewek itu sangat penting penting banget kita sebagai apa remaja memahami apa itu HKSR terutama di regulasi kita sekarang ada undang-undang tidak pendana keterasan seksual catcalling aja udah terkena ada yang namanya catcalling itu udah apa namanya masuk di kekerasan seksual perbau sebentar tapi yang belum pahami mas kami catcalling 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 supaya tidak kalau peti yang sudah dibunuhkan dulu catcalling itu seperti apa saya klarifikasi dulu ya catcalling sendiri itu contoh ini ada si A lewat tewek itu dikaya tewek nanti kere kayak gitu itu sudah masuk ya itu sudah masuk karena apa itu sudah masuk di keterasan seksual perbau nah itu di undang-undang DPKS itu sudah ada saya kan sekolah di SMK saya sekolah di sekolah yang berbasis cowok oh iya ya STM saya STM kan basisnya cowok dan kewek itu mohon maaf bisa dikasihkan jadi itu kayak primaturnya itu seangkatan itu mungkin gak sampai 50 gak sampai 60 gitu jadi catcalling itu sangat-sangat sering sekali terjadi kecuali saya satu hari saya itu menegur teman saya catcalling seperti tubuh saya udah berusaha menegur dan lain-lain teman-teman akhirnya terus siapa yang dilakukan ketika kita menegur kemudian justru ya salah paham kemudian wah itu sealing-saling betul sekali terus apa yang masih dilakukan mungkin ini juga dihadapi oleh para remaja yang ingin apa namanya menegur atau memberitahu apa yang dilakukan saya punya senjata namanya undang-undang KPKS jadi ketika saya menegur terus habis itu mereka marah saya jelasin kamu kayak gini itu udah terkena di undang-undang KPKS pelajaran seksual perbalut mohon maaf kalau saya bisa juga reksi itu anak penjara bisa kena penjara 5 tahun disitu nah terus kalau ketika kita melakukan hal bodoh ya menurut sakit kuali itu hal bodoh ketika kita melakukan hal bodoh terus kita kena undang-undang KPKS korban melapor kebetulan korban yang tidak paham regulasi juga jadi kita melapor yang malu siapa kalau tidak kita nah nanti SKCK kita gimana jadi mungkin ada dua tipe ya yang pertama mungkin mereka yang memang benar-benar tidak mau kalau itu tidak 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 dapat perasaan atau sudah masuk kejian seksual secara kebal ya nah ada juga yang mereka tidak tahu tapi ini sudah kebijakan yang itu susah dilakukan nah kalau kita ngomong tentang pemerintah terutama yang menjadi apa ya salah satu pendiri dari korunan anak sejauh ini bagaimana respon dari pemerintah atau support yang tidak dilakukan oleh pemerintah baik dari peningguh korunan anak maupun dari Kepida dari bu part di bang sejauh ini kalau menurut saya sendiri bu mampu dari bu gampang sendiri itu alhamdulillah ya bu alhamdulillah yang menurut saya itu sudah apa namanya sudah lebih terfokus ke isu-isu seperti kita ini bu seperti HKSRI salah satunya kita sebagai alians kesuduhan juga disitu kita sudah bisa menerbitkan undang-undang tentang kesehatan reproduksi nomor 83 tahun 2022 seperti itu menurut saya sudah kita sudah di support sekali perda perda perbuku perbuku itu tahun 2023 2022 2022 2022 betul sekali nah tetapi ada juga beberapa mohon maaf stakeholder salah satu instansi di jombang itu malah melakukan kegiatan seksual melakukan sesung di kantor oh aku tahu nah saya tidak berani menjelaskan secara rinci tapi menjelaskan undang-undang itu ibu ya menurut saya seperti itu itu sangat saya sayangkan sekali kita yang masih kemaja ini sudah maaf tetapi kok malah instansinya itu malam melakukan kegiatan di kantor dan itu pun maaf sudah dikatakan videonya ketika sudah dibilangkan itu tidak terima cuman dengan balik pencemaran nama baik justru melaporkan tambah kemulahnya betul sekali ibu sudah disabut ya karena mungkin ada banyak besakan termasuk kemarin sempet ikut teman-teman juga di sini memang ada apa namanya preskrimis dari teman-teman alian setelah semuanya mendorong supaya benar-benar diusuk secara putas kemarin yang aku ngobrol juga dengan kawan-kawan alian misalnya kasus-kasus seperti ini selalu larinya kemudian keundang-kabit jadinya malah kriminalisasi orangnya yang diusuk sementara kasusnya sendiri itu malah seringkan kepas betul sekali kalau apa namanya ke depan kira-kira ini sudah sesi terakhir ya operator sabar dulu ya kalau yang akan dilakukan ke depannya plan ke depan untuk forum anak ini apa sih yang tidak dipersiapkan untuk beberapa bulan ke depan atau sudah berhubung kita kegiatan kita sudah selesai di sini kita online requirement insyaallah habis ini saya juga lulus dari forum anak kembang saya sudah jadi SJ mungkin nanti kedepannya saya waktu di kan ada jambor anak disitu nanti insyaallah akan saya masukkan kevernaz tentang HKSR karena menurut saya HKSR itu penting sekali juga mencangkuh anak kita sebagai anak itu memiliki maha hidup membang perlindungan partisipasi oh maaf pate yang pertama itu kita ada hidup tumbuh kembang perlindungan partisipasi ada temuk anak itu apa namanya dengan teman-teman dari bisnis kalau ada temuk ada temuk ya ada gerakannya bu apa namanya dari mas pas sendiri apa namanya dampak atau apa sih keumurannya selama berapa tahun masih membangun anak berapa tahun 4 tahun apa sih hal positif yang bisa dikorelek ketika digabung di forum anak oke bu jadi hal yang positif saya dapat dari forum anak itu banyak sekali bu salah satunya itu saya lebih paham tentang regulasi selain di sisi selain saya lebih paham tentang bahwa anak itu memiliki hak bu kita memiliki 4 hak tersebut jadi kita itu memiliki hak buat vokasi atau memiliki anak termasuk bersuara termasuk bersuara setelah saya berkegiatan bareng dengan teman-teman forum anak saya itu merasa kepercayaan diri saya itu mungkin meningkat karena saya sering sekali berkegiatan bareng di depan umum karena kapas tidurnya betul sekali kapas tidurnya sangat mungkin sekali di sisi lain di forum anak itu kita seringkali berkegiatan bareng dengan organisasi lain bu nah ketika sudah berkegiatan dengan organisasi lain itu kita bisa mempunyai teman yang banyak relasi yang banyak teman sharing pengalaman betul sekali bu jadi saya mungkin masih 17 tahun tapi insyaallah saya siap seumpah-mah mohon maaf ada sebuah kasus pelacangan seksual terhadap anak saya siap untuk berkasi betul sekali oke sedar yang terakhir pesan kepada teman-teman remaja yang saat itu barangkali lagi menyimak kita apa sih yang disampaikan terkait dengan supaya mereka lebih aware terhadap HKSR apa satu hal lima buat teman-teman remaja di rumah untuk pesan saya buat teman-teman yang ada di live atau di teman-teman di kabupaten gomong sudah saatnya kita menyerangkan hak-kesehatan seksual ketabung sudah saatnya remaja paham regulasi seperti itu sudah cukup oke ini kopinya dari Kedek Suki jadi teman-teman yang mau ngobrol boleh datang langsung di Kedek Suki ya mas Mami kayaknya sudah berapa menit Pak Operator sudah 30 menit kita sudah ngobrol-ngobrol tentang HKR HKFR hak-kesehatan seksual dan reproduksi semoga ini menjadi salah satu apa ya edukasi kemudian ini juga buat kita untuk bersosialisasi supaya teman-teman lebih aware lebih peduli tentang pentingnya hak-kesehatan seksual terima kasih terima kasih makasih 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 apa sepertinya kapan-kapan bisa ngobrol lagi siap teman-teman yang lain ya betul sekali Allah terima kasih makasih dan terima kasih buat sobat yang menyimak dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya tidak tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya selanjutnya berhubung patah terimu ini selanjutnya